Mas dateng ke acara nikahan orang Malaysia Apalagi area kampung Mesti ada yang dateng pake baju jersey Iya kak guys serius kak Kalian ada cinta itu sama jersey sumpah gue so Oke guys kemudian video reaction aku sore hari ini Ada beberapa subscriber yang request ke aku Mereka menyuruh aku untuk reaction Sebuah account tiktok Yang bernama AdaaRoby13 Beli ini merupakan mahasiswa Yang kebetulan kuliah di negeri jiran Yaitu di Malaysia Dan mengalami beberapa culture shock Nah culture shock yang dialami itu Dia bagikan di account pribadi Tiktok milik Robi ini Aku penasaran seperti apa sih Culture shock yang dialami oleh mahasiswa ini Jadi teman-teman malam Soalnya kita lihat video sekarang guys Tapi baik-baik saja buat teman-teman yang bergabung di channel Jangan lupa klik subscribe Nyalakan juga loncengnya Supaya tidak tinggalan siap kali aku ada video ke Youtube Oke sekarang kita play videonya Oke ini ada video yang pertama Culture shock mahasiswa Indo di Malaysia Cek Di sini ada Ada apa aja kita tonton Viewsnya 2 juta Culture shock gue sebagai mahasiswa yang tinggal di Malaysia adalah Nih liat nih ya Yang semua pake mobil nih Setiap rumah parkirnya mobil Ini biasanya kalo ada di rumah kita nih Motor semua depan rumah nih Gue liat liat di rumahnya gak ada yang punya motor Mereka semua punya mobil Terus kayak gang-gangnya mereka ini Gak semacat tempat kita ya Oke jadi kita di pinggir jalan raya disini ada motor nih Tapi biasanya motor digunain oleh mahasiswa Atau grab food biasanya aku liat Yang ada gerobak di belakangnya Akhirnya kita pertama belajar sebagai mahasiswa Indonesia disini Jadi mau tidak mau kita harus jalan kaki ya guys ya Iya kalo kita beli motor sama mobil Nanti udah punya duit Oke Fir Culture shock yang kamu rasain disini apa? Pasti lampu merah Wah ada motor balik Mobil-mobil deh motor-motornya Kalo dari aku nih ya Culture shock yang paling aku shock-shock banget disini adalah waktu Kalo maghrib itu jam 7 masih terang banget Kayak jam 4 sore di Indonesia Terus tadi malam kita kan pergi ke waktu ya HCNM harganya 20 ringgit Ya Allah harganya 40 ribu Kemarin gue beli baju di HCNM itu 1 juta disana Sama kalo waktu subuh jam berapa Fir? Setengah 7 Setengah 7 subuh Setengah 7 Buat tidur jadi setengah 7 tuh udah bangun buat sholat gitu Kalo di Indonesia kan kita jam 4 ya sholatnya Kita bisa bangun Hehehe Culture shock Ini bener culture shock sih buat aku Maksudnya kayak tadi yang pertama lampu merah bisa putar balik Berarti kalian bisa balik lagi gitu ya Kalo misalkan salah jalur bisa balik Culture shock Di Indonesia gak ada Di Indonesia gak boleh maksudnya Kita harus ada jalan yang buat balik khusus memang Terus azan maghrib jam 7 Masih terang banget disini Sekarang ya sekarang jam 6 Jam 6 lebih 8an gitu Karena memang sekarang agak telat Biasanya jam 5 4.5 juga udah gelap Tapi sekarang gak tau agak telat guys Itu culture shock juga Oh subuh ya Subuh setengah 7 Disini setengah 7 anak-anak udah berangkat sekolah Sumpah udah terang banget Setengah 5 disini subuh Setengah 5 jam 4 Setengah 5an lah gitu Di Jawa Barat ya Gue di Jawa Barat by the way Culture shock Nitip baju HCNM bang Iya sih mudah banget sumpah Justyuk kayaknya seru nih Murah, 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 murah Disini HCNM kayak kaos gitu 499 499 ribu guys bayangin Terus sekitar kayak berapa ratus ringgit ya Jangan ngomong bahasa Indonesia ini Kalau kalian lagi di Malaysia Hati-hati karena bahaya Yang pertama jangan ngomong apa Fir Pantat Karena disini pantat artinya itu adalah alat kelamin Jadi kalau disini itu ngomongnya silit Biar gak ngerti Nah yang kedua jangan pernah ngomong apa San Butuh Nah kalau butuh kan biasanya kalau di Indonesia kita Butuh ini Perlukan Biasanya ya Tapi disini jangan San Karena itu artinya adalah alat kelamin Kepuan Bahaya San Astaga Mungkin perlu Mungkin perlu Ya Dan yang ketiga jangan pernah ngomong Dada Aduh disini bahaya banget Karena artinya arti old boy Nanti kita dikira bandara Makanya kalau ngomong disini Sumpah Hoho Paham Hoho Paham Nah itu tadi beberapa kata bahasa Indonesia Yang gak boleh kita omongin di Malaysia Kira-kira apalagi ya Spil dong Apa yang mau dispil di Malaysia Nah ini tempat-tempat sih channel Harus banget kita like sih Tadi yang pertama Pantat Pantat memang kurang sopan juga disini Tapi Pantat disini artinya kayak bokong Butuh Kalau butuh apa sih Alat kelamin perempuan ya Kalau disini butuh perlu Aku butuh banget nih Uang gitu kan Bener gak sih Terus tadi yang paling mena Yang paling gue bikin sopnya itu adalah Dada Kalau disini biasanya Kalau kita Apa sih Berpisah sama temen kita bilang Dada Di jumpa lagi ya Dada Dada itu kayak Kayak ucapan selamat tinggal Ketika seseorang mau meninggalkan kita Kayak say Say goodbye gitu lah Dada Narkoba Gak bertau Oke guys Jadi ini kita udah kelar-kelas Sekarang kita Eh komennya baca dulu gak sih Bentar gue baca komennya Padahal di Indonesia butuh dijadikan dirik lagu Iya gak? Sama yang diupin-ipin Si Susanti bilang Saya harap kalian senang sama saya Terus Piji bilang Kita susahkan dia Hahaha Ngakak sumpah Kita susahkan dia ke Ya senang tuh saya harap Kalian suka sama aku gitu ya Di sana senang artinya apa? Senang artinya Ya senang ya mungkin ya Kalau butuh di suku kami Alat kelamin Allah Butuh di kalateng adalah kelamin cowok Oh ternyata di Kalimantan juga sama ya Pernah ngomong gaduh sama orang Sunda Eh Orang malanya nanya siapa yang bergaduh Iya Gaduh Gaduh kalau di gue tuh punya Gue orang Sunda Ngakak banget ini sumpah Gaduh kalau di gue Artinya punya guys Gaduh artos tuh Artinya punya uang gak? Kalau di malaysia gaduh artinya begaduh kan? Menariknya sumpah Oke guys Jadi ini kita udah kelar kelas Sekarang kita anak makan nih Kemana man? Otong Namanya Otong Nah kita sebagai mahasiswa Indonesia nih Bilangnya cukup unik Untuk makan di kantin-kantin Mahasiswa malaysia Nanti lihat di kantin-kantinnya kayak gimana ya Atau di tempat-tempat makan di malaysia tuh rata Lumanya unik banget Nanti kita lihat ya Menu apa aja yang ada di sana Nah kalau kita makan sini Itu tempat untuk beli minum tuh beda Terus tempat makannya juga beda Nah ini yang unik nih Di tempat makannya ini ada Ayam 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 Disini latarnya semua ayam Sebelah sini juga ayam semua Tapi ayamnya beda-beda rasa ya Tauknya apa? Tauknya apa? Oh ike Tauk ayam Ayam terus Ayam terus Gimana? Sampai banget Gak ada masing-masingan Jadi kita ngambil sendiri Kamu tumben makan telur Biasanya kalau disini makan apa? Biasanya ayam Sini makan ayam terus Sudah sering banget sehat Sopia makan apa? Ikan Ikan apa? Oh lele Dia makan lele sekarang Kemarin makan ayam Kemarin ayam Ayam Gede-gede Tapi untuk potongan ayam tuh gede-gede banget ya Ini kalau kaldunya merah gini Ini manis nih Iman udah habis makannya gan Nah kalau makan disini tuh pasti pakai kari ya Kari? Ini masak lemak Ini Ini berlemak Rasanya manis Pedas gitu Tapi pedasnya gak pedas banget Kau makan apa? Ayam 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 tuh banyak banget Ayam balado Ayam kuning Ayam masak merah Ayam masak merah Ayam masak lemak Ayam sayur bening Ayam bakar Ayam apa lagi? Banyak kali ayam macam-macam ayam disini Biasanya kalau di Indonesia itu Sayur yang banyak Tapi ini ayam Semuanya banyak Luar biasa Kalian capek tak makan ayam Tak apa Gimana perasaanmu makan ayam terus selama seminggu disini? Besing Pengen makan temen aja Seminggu di Malai pulang ke Indo trauma sama kari Sampai sekarang gak mau makan kari Mungkin karena semuanya kari ya Maybe gak cocok sama makanannya Aku aja Waktu ke Jojo yang masih di Indo gak cocok sama makanannya Katanya sih mungkin gak cocok ya Terus ini ada nih Dulu malah pas kerja tiap sih Pagi Hari Selasa Pagi hari selasa Maksudnya Pagi hari selasa menunya kari Sampai trauma Baru masuk kantin Udah pusing Akhirnya tiap selasa Bawa bekal dari rumah Oh Eh tergantung selera orang sih ya Oke Jadi guys ini aku yang kudet atau Apa nih pengalamanku main bola pakai tangan Jadi guys ini aku yang kudet atau Aku yang gak pernah tahu ini permainan apa Tiba-tiba aku diajak sama Iman nih buat Main apa man Main handball ya Handball Oh handball Poli Kalau main pussel pake kaki Kalau ini pake tangan Aku first time dan gak tahu apa-apa Ikutan aja Oke Kita lihat nanti ya gimana cara mainnya Sleep Bakalan? Oke Lepas Buat tempat main tuh disitu guys Cuma ya nanyarin gak bamer gimana Mie? Kalau udah masuk dekat garisan cd apa? 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 handball coba lempar apa? 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 1, 2, 3 kayak basket cuma dilemparkan ke gawang ya bukan ke ring yang buat bas... seperti ini ya kayak ini ya apa? boleh kayak basket berarti ya? apa? apa? maksudnya harus masuk jadi pola tangan itu macam itu guys peraturannya adalah ketika kalian ada di garis putih ini itu harus loncat kita mau lawan siapa? lawan bersama lawan bersama oh jadi ini timnya? apa? 1 orang, 1 orang kayaknya waduh yang bawah kamu adalah musuhku malam ini ya iya iya tunggu dong haho mah susah tapi capek gak sih kayak gini guys? capek gak sih jujur ini sebabkan capek banget gitu gak sih karena kita butuh import buat ngelempar bolak pake tangan tuh susah iya boh tuh kan ngga berapa uang jajan mah susah mas saya penasaran Universiti Teknologi Mara, kira-kira uang jajan nya berapa ya? Hai guys, nama siapa? Nama Arissa Rita Kaisara Oke, disini saya nak tanya nih Kalau ini uang jajan per hari itu berapa? Sehari, kalau saya 10 itu 10 ringgit sehari? Kalau ikut makanan yang kita beli itu lah Mungkin boleh lebih 10 ringgit Ada 20 ringgit 20 ringgit, oke sehari 20 ringgit Kamu? Lebih 10 ringgit Lebih 10 ringgit Ikutan Oke, kalau uang belanja sebulan Nah, ditransfer berapa kira-kira? Saya 600 ringgit 600 ringgit Wah, luar biasa 500? 500? 500 500 ke atas 1000? Tidak ada Tidak ada Oke, segitu uang jajan teman-teman di Universiti Teknologi Mara ya guys ya Jadi, kalau disini memang murah-murah ya Murah, lumayan murah ya Tadi ayam gede banget itu 5 ringgit Kalau di rupiah itu sekitaran 15 ribu lah ya Wah, asli Tapi ikut tempat sih ya Kalau misalkan tempatnya di Kuala Lumpur Atau kayak di ini-ini Ini dimana sih? Sorry, gue gak tau Kalau di Kuala Lumpur pasti lebih mahal Kayak di Jakarta Uang 2 juta tuh tidak terlalu berarti Beda gue sama di Bandung Kayak di Sunda gini Itu kayak lebih berarti banget gitu Hah, kalau bisa ngomong-ngomong aja Ajarin aku kuliah di Malaysia juga Sebulan M2000 Udah kayak pas-pasan banget Rasanya Ya lo ini orang Indonesia Ini kayaknya kuliah di Malai deh Pacarku alami marah Marah dimana sih guys? 2 juta rupiah Ya 2 juta rupiah Kayak Masih biasa aja sih Gak terlalu kayak Gue juga 2 juta sih Cuman gue di Tasik gitu Bahasa Indonesia ini beda artinya di Malaysia Bahasa Indonesia yang beda arti di Malaysia Kira-kira apa ya? Yang pertama nih biasa temen-temen itu Nanyain tentang Kamu duduk dimana? Hah? Padahal lakukan duduk Udah duduk di meja ya? Tapi tau gak sih? Artinya apa? Duduk itu tinggal Tempat tinggal Bener banget Jadi kalau nanya Duduk dimana itu Kita harus sebutin College kita Atau asrama kita Tempat kita tinggal Oke dan selanjutnya Yang beda arti adalah Bunggung Apa artinya? Bukong 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 Tidak boleh Tidak boleh Karena disini Jorok artinya Tidak boleh ya Dan yang ketiga adalah Gratis Biasanya kalau di Indonesia itu Beli satu gratis satu Kalau disini Percuma Percuma Kalau di Indonesia kan Percuma itu adalah hal yang sia-sia ya Tapi kalau disini Beli satu Percuma Satu Percuma Percuma Disini namanya Borak Borak Iya Borak Dan selanjutnya Yaitu disini Dewan Dewan itu apa? Tunggu part 2 Eh guys by the way Borak Borak ngobrol Borak Disini borak pengawet makanan Yang sama sekali dilarang oleh pemerintah Sumpah Borak tuh pengawet bakso yang Itu biasanya dipakai oleh Penjual-penjual yang nakal Oke guys kita mau review panasnya Di Disana bener-bener panas banget gak sih Kak ini ada yang komen Malaysia Macam mana? Ini kita baru keluar kelas Ini masih jam 1 guys Luar biasa Pengen mandi aku pengen mandi Setiap hari pengen berendam di dalam kamar mandi ya gue rasanya Oh panas banget Ini kita masih di bawah pohon nih ya Ini panasnya tuh dari bawah Panas banget di muka Liat situasinya Tuh Awannya bagus banget Tapi memang katanya tuh di perak ya guys ya Jadi katanya bekas apa Bekas sembaga ya Jadi ya Itulah panas Gimana gimana? Panas banget Panas banget Panasnya gimana? Panasnya tuh menusuk Nusuk Ini tuh dari penjuru arah? Iya Boju gini tau Sumpah demi apapun Ini panasnya tuh dari bawah Dari bawah Berarti Aku pake payung tuh sebenernya gak guna Apa? Gini ke cara payungnya Bau Nah biasanya tuh panas jam-jam segini Tapi nanti sore tuh hujan Sampai malem biasanya hujan Tapi kadang di dalam bilik tuh masih panas guys Masih sumu-sumu gitu Ini kalo kita masak telur kayaknya matang nih Bendera Prodi harusnya dibuat untuk Membagakan Prodi ini kita buat Mendungkan diri Panas banget disini Pak evakuasi kami Panas banget Eh kayaknya kalo Kalo misalkan orang Bandung kesana Kayaknya bakal Gue ya Gue gak biasa dengan suhu panas Karena disini Suhunya tuh kayak semacam 20 Apalagi kalo musim dingin tuh 17, 16 Gak tau gue kalo kesana kuat gak kira-kira ya Tapi Pantesannya orang Malisa gue liat Mereka selalu guna jersey Tau gak sih baju olahraga gitu Kayak mereka guna jersey Gue kayak Lah kok guna jersey terus Kalo disini Jersey tuh digunakan buat olahraga doang Gitu kan kalo Kalo siang-siang kayak gini ya Biasanya pake kayak sweater Atau kayak kaos oblong yang pendek gitu Jarang banget orang sini pake jersey Sumpah Culture shock mahasiswa Indonesia di Malaysia Entah gak tau ini part berapa Tapi kalian harus dengerin ini guys Yang pertama adalah nasi Tau gak sih guys Tekstur nasi disini tuh panjang-panjang banget Dan tidak cepet basi Itu yang bikin aku culture shock banget guys Kalian beli nasi besok pagi Dan makan besok pagi lagi Itu masih sedap Dan yang kedua Kalo di University Indonesia Itu kan semua orang pake baju kebanggaannya yaitu Alma mater Kita semua pake Alma mater kan Kalo disini Baju kebanggaannya itu adalah jersey guys Jadi Alma mater tidak ada disini Jadi mereka mau pergi kemana-mana Mau mereka sholat Ataupun mereka kuliah pake jersey Dan yang ketiga Indomie Disini Indomie nya mahal sangat Di Indonesia murah-murah banget ya Dan untuk gambarnya kayak gini Indomie nya tuh Bahasa Malaysia Dan yang terakhir yang bikin aku melongo banget sampai sini adalah Bahasa Malaysia Aku baru tau kalo colokan disini Cuman ada tiga lubang guys Jadi aku dari Indonesia bawa Yang dua lubangnya gini guys Padahal disini tiga lubangnya Nah jadi kayak gini guys Tuh ada tiga kan Tuh Oh masih bisa Tapi aku tetep memaksakan untuk bisa dua Karena aku bisa Mengganjel di atas itu Untuk membuka yang di bawah Jadi itu tadi Ini shock banget Ini shock banget Karena jersey tuh Disini biasanya memang khusus buat olahraga Buat main aja jarang banget orang pake jersey Sumpah Apalagi buat kuliah Dipake buat kuliah Kalo disini dibilang kayak Sorry ya kalo disini dibilangnya kayak kurang formal gitu Bahkan nih untuk kayak baju pun harus pake kemeja guys Pake kaos kita gak bisa Kita dilarang Abis itu celananya juga harus kayak celana Ngerti gak sih celana yang bahan gitu Kalian pake celana-celana yang jeans gitu Itu yakin kalian gak bisa masuk kuliah sih Beda ya ternyata di Malaysia lebih Mungkin lebih apa sih namanya Lebih santuy lah ya gitu Mungkin cuacanya panas juga gitu ya Jadi mereka memutuskan untuk pake baju-baju yang kayak jersey jersey yang tipis gitu Guys mungkin kayaknya itu saja deh video untuk part satunya Kalo kalian setuju nanti kita lanjut lagi ke part 2 guys Jadi nih kalo tersok buat aku juga Bahkan aku sama sekali belum ke Malaysia Aku wah emang bener seperti itu Karena jujur gue kaget Karena disini memang tidak seperti itu Tapi ya itulah budaya Kita harus menghargai budaya Dan juga adat istirahat yang berlaku disana Ibaratnya apa sih Ibarat kata istilah dimana Bumi dipijak Disitu langit dijungjung Kemanapun kita pergi Kita harus menghormati budaya mereka Terima kasih Tep인가